Komdis PSSI sanksi AHPS Pati FC, denda hingga pemain dilarang tanding 6 bulan. Klub Liga 2 yang dimiliki YouTuber Atta Halilintar dan koleganya, AHPS Pati, mendapatkan sanksi dari Komdis PSSI. Adapun Komdis PSSI baru saja merilis sejumlah sanksi yang dijatuhkan untuk Klub Liga 1 maupun Liga 2. AHPS Pati FC didakwa jenis pelanggaran berupa tingkah laku buruk tim hingga pemain. Untuk tingkah laku buruk tim, AHPS Pati didenda sebesar 30 juta rupiah dikarenakan keterlambatan kick-off. Itu terjadi ketika AHPS Pati berhadapan dengan PSC Silacap di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Senin 4 Oktober. Sementara untuk tingkah laku buruk pemain didakwakan kepada dua nama. Mereka adalah Heri Setiawan dan Nur Hidayat Haji Haris. Heri Setiawan melakukan bentuk pelanggaran yang melanggar fair play, memegang dan menampal perangkat pertandingan dengan keras. Alhasil Heri Setiawan dikenakan hukuman larangan aktif di sepak bola hingga enam bulan dan dendal sebesar 50 juta rupiah. Sementara Nur Hidayat Haji Haris dijatuhi sanksi larangan bermain selama tiga pertandingan dan dendal sebesar 3 juta rupiah dikarenakan menyikut pemain lawan. Tindakan yang kurang terpuji dari Heri Setiawan dan Nur Hidayat Haji Haris terjadi saat AHPS Pati berjumpa Persijab Jopara di Stadion Manahan minggu 17 Oktober. Sejauh ini belum ada respon dari AHPS Pati FC atas sanksi yang dijatuhkan tersebut. Sampai jumpa di kabar seputar selebriti tanah air lainnya. See you!